Banyak alasan, itulah sebabnya kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan Saya tuh paling kesel ketika ada yang datang, niatnya berkonsultasi untuk jadi lebih baik, untuk membesarkan bisnis, untuk menaikkan pemasarannya Tapi belum-belum sudah banyak alasan, wah mas saya gak punya ini, wah mas apa bisa ya, wah mas saya kan bla 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 Saya jawab, kalian banyak alasan, tau gak sih sebetulnya alasan itu membatasi kita untuk mendapatkan, untuk melakukan lebih dari apa yang kita punyai, lebih dari apa yang kita harapkan Begini ilustrasinya, teman-teman sejak lahir saya yakin pernah mengalami sebuah kendala, sebuah kesusahan, pernah mengalami persoalan-persoalan sulit, pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Pertanyaan saya, teman-teman kan masih hidup, masih makan, masih bernampas sampai sekarang, betul bukan? Itu artinya apa? Artinya sebetulnya kita itu mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk melakukan lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang Jika saja kita, jika saja teman-teman kita semua tidak banyak membatasi diri Dengan apa? Dengan alasan-alasan yang mengecilkan kita, yang membatasi kita Bayangkan saja, dengan kita punya alasan saja, kita mampu mengatasi masalah yang pernah kita hadapi Bayangkan jika teman-teman tidak membatasi diri dengan alasan-alasan yang kita punyai Betapa besar potensi kita untuk meraih lebih daripada saat ini Makanya ketika ada orang, ada pelaku usaha yang datang ke saya, niatnya berkonsultasi Untuk lebih baik, untuk meningkatkan pasarnya, untuk mengembangkan bisnisnya Tapi belum-belum sudah menyuguhkan alasan Saya tidak bisa ini, saya tidak punya ini Nah, itulah yang membatasi kita Lantas sebetulnya apa yang perlu kita kerjakan pertama kali? Buang alasan itu Pasti kalau ngomongin alasan, setiap orang punya alasan Setiap orang pasti punya kendala, setiap orang pasti punya kekurangan Pertanyaannya, ngapain kita harus menunjulkan kekurangan dulu? Ngapain kita harus menunjulkan alasan-alasan dulu? Mendingan kita fokus dan yakin bahwa kita bisa Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk mengembangkan sesuatu Atau memutuskan untuk melakukan sesuatu Fokuslah kepada hal-hal yang positif Yakin saja bahwasannya teman-teman bisa melakukan Nah, ketika seperti itu Maka energi alam, maka teman-teman saya yakin Akan bisa melakukannya Bahkan kalau teman-teman di masjid atau beragama Islam Di kitab itu sudah disebutkan bahwasannya Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya Kalau teman-teman berprasangka nggak bisa Maka ya itu yang akan teman-teman dapatkan Tapi kalau teman-teman berprasangka bahwa teman-teman bisa Maka Tuhan, maka alam akan memberikan kemampuan kepada teman-teman untuk bisa mengerjakannya Jadi buang dulu alasannya Fokus kepada bahwasannya teman-teman bisa mengerjakan Setelah itu, percayalah bahwa apa yang tadi kita bayangkan kekurangan Apa yang tadi kita sebut sebagai alasan Pasti ada jalan keluarnya Fokus bahwasannya teman-teman bisa mengerjakan Hal ini juga kalau teman-teman mau baca lebih lengkap Sebetulnya ada di salah satu buku rekomendasi saya Judulnya kalau nggak salah The Secret Nah, di sana sebetulnya itulah rahasia Kesuksesan dari seseorang Jadi teman-teman bisa baca buku itu Bagaimana setiap orang punya yang namanya Peluang yang sama untuk meraih sukses Di sana teman-teman akan belajar bagaimana sebetulnya Alam ini mempunyai gaya tarik-menarik Mempunyai law of attraction Jadi kuncinya itu tadi Bahwasannya ketika teman-teman memutuskan untuk melakukan sesuatu Fokus pada bahwasannya teman-teman bisa Yakinlah teman-teman bisa mengerjakan Soal alasan, pikirkan belakang Soal kendala, pikirkan belakang Soal tidak punya sesuatu, pikirkan belakang Soal semua kekurangan, pikirkan belakang Karena setelah kita memutuskan sesuatu Setelah kita yakin bahwa kita bisa Insya Allah jalan keluarnya ada Insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi sebelumnya Kekurangan-kekurangan yang kita punyai Pasti tersolusikan Jadi yakinlah pada diri teman-teman Yakinlah teman-teman bisa Itu tadi sekelumit atau satu hal yang Ya yang sebenarnya tidak saya sukai ketika banyak orang datang Ingin berkonsultasi, ingin menjadi lebih baik Ingin bisnisnya lebih gede Tapi yang diomongin di awal adalah alasannya Saya pikir semua orang kita Setiap orang punya potensi untuk berkembang Lebih baik lagi Jadi daripada fokus ke alasan Mendingan kita fokus kepada hal-hal yang positif deh Oke tanpa penjang lebar Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe-nya ada di sini Agar lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari channel ini Dan bagi yang suka dengan video ini Silahkan tinggalkan komentar Dan jangan lupa klik tombol like-nya Saya Imam Safi Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye